Polri mutasi besar-besaran 535 perwira, 5 kapolda, termasuk Kakor Lantas. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 535 personal baik perwira menengah, pamen, dan perwira tinggi, pati. Mutasi ratusan personel dilakukan berdasarkan 2 surat telegram, ST, nomor ST 2749-12, Kep 2023 dan ST 2750-12, Kep 2023 tertanggal 7 Desember 2023. Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Deddy Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi ratusan personel tersebut. Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purna bakti, kata Deddy kepada wartawan, Kamis, 7 Desember 2023. Lalu ada promosi, menambah pengalaman tugas Tour of Duty dan Tour of Area serta fokus persiapan pengamanan pemilu dan operasi lilin, pengamanan Nataru serta menjaga harkam titmas, imbuh dia. Dari ratusan personel, terdapat 5 kepala kepolisian daerah, Kapolda, yang mengalami pergantian pimpinan. Mereka adalah Kapolda Sulawesi Selatan, Sulsel, Kapolda Kalimantan Selatan, Kalsel, Kapolda Nusa Tenggara Timur, NTT, Kapolda Papua Barat dan Kapolda Kepulauan Riau, Kepri. Kapolda Sulsel yang saat ini dijabat Irjen Pol Setiogu di Moempoeni Harso diganti Irjen Pol Andirian Jajadi yang saat ini menjabat Kapolda Kalsel. Pengganti Irjen Pol Andirian adalah Irjen Pol Winarto yang kini menjabat Pati Baintelkampolri, penugasan pada Bin. Lalu, Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma dimutasi sebagai analis kebijakan utama bidang misinter di Fubinter Polri penggantinya yaitu Irjen Pol Daniel Tahimonang yang kini menjabat Kapolda Papua Barat. Pengganti Irjen Pol Daniel sebagai Kapolda Papua Barat yakni Brigjen Pol Johny Edison Isir yang kini menjabat Karojian Strasops Polri. Jabatan Kapolda Kepri yang kini di Jabat Irjen Tabanabangun digantikan oleh Brigjen Pol Jan Fitri Halimansyah yang saat ini menjabat Karosundok Infokum Divkum Polri. Pergantian jabatan juga dilakukan kepada sejumlah wakil kepala kepolisian daerah, Wakapolda, di beberapa tempat. Brigjen Abioso Senoaji selaku Wakapolda Jawa Tengah diangkat dalam jabatan baru sebagai Widiaiswara Kepolisian Utama TKA, Ises Pim Lemdiklat Polri. Posisi Wakapolda Jawa Tengah akan diisi oleh Kombes Agus Suryo Nugroho. Selanjutnya, Wakapolda Jambi Brigjen Yudawan Roswibarso juga dimutasi dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Kalimantan Timur. Jabatan Wakapolda Jambi kini dipercayakan kepada Brigjen Edi Mardianto yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sumatra Barat. Lalu, jabatan Wakapolda Sumatra Barat dipercayakan kepada Brigjen Gupuh Setiono, yang sebelumnya sebagai Karoprovos Divropam Polri. Brigjen Raden Selamat Santoso yang menjabat sebagai Wakapolda DE juga diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirgakum Korlantas Polri. Jangan lalu, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!